Bola supporter kembali lagi dalam acara live Facebook drawing kali ini drawing perempat final Liga Eropa Liga Eropa Liga Eropa ya setelah kita maraton nih dari tadi tadi jam 6 Liga Liga Eropa Liga Eropa di bawahnya masih dengan pandit internasional lagi di website resmi uefa.com live ini udah mulai udah mulai intro-intro nih untuk drawing perempat final Liga Eropa ada siapa aja nih siapa aja nih Nggak nih coba kok ini Foxport bayaran berpusat kemudian siapa lagi ada ini pastinya nih wuih klub-klub Indonesia United Juventus Juventus ya Nor Nor Aisroma Sevilla Sevilla Sporting Sporting Bon dan terakhir nih Union Saint Jiloas namanya susah klub Belgia Saint Jiloa Saint Jiloa Saint Jiloa yang menarik tentu saja ya emi dan Juventus nih ya ini ini eh lumayan lah ya ininya klub-klubnya delapan besar ini karena banyak yang punya reputasi punya tradisi ya bere ada Manchester United ada Juventus kemudian juga eh ya pastinya lah si pemilih kompetisi lah ya Sevilla ini memang aneh banget ya iya bola supporter kalau di Liga Champion itu ada Real Madrid ya bener di Liga Eropa atau piala UEFA dulu ya namanya Piala UEFA itu Sevilla juara terbanyak enam kali tim ini tuh mau gimana jebloknya di Liga Domestik tuh iya iya bicara soal Liga Eropa ya ini kayak habitat mereka nih kayak iya bener-bener yang ngejik lah siapapun pelatihnya bisa-bisanya juara ya dulu naik emery lah segala macem di Liga di Liga Eropa malah sempet acak-acakan tuh sampai masuk zona degradasi tuh dia sudah peringkat 13-14 sekarang udah mulai naik lagi kayaknya adaptasi sama si Jorge Sampaoli udah mulai bagus di Liga Eropa juga mereka punya masih punya peluang nambah gelar lagi ini aja udah 6 nih udah 6 ya terakhir itu 2019-2020 bola supporter Sevilla itu juara jadi ya ini memang bahaya nih tim yang salah satu harus kita Udah unggulkan lah karena udah pengalaman banget gua jadi juara Liga Liga Eropa kayaknya dia punya voucher gitu kayaknya iya voucher juara terus yang juga menarik tentu saja Aes Roma asuhan ya musim kemarin Aes Roma juara ya conference league pertama juara conference league pertama dan dia tangan dinginnya Mourinho lah kalau udah bicara faster knockout kayak gini emang luar biasa sih ya walaupun cuman kasta ketiga di Eropa ya tapi itu juga jadi mungkin trofi eh salah satu trofi pertama Roma ya di Continental ya Iya bener-bener jadi memang ya harus kita akuin lah Mourinho ini tangan dingin ya kalau untuk urusan memberikan trofi walaupun mungkin cara main timnya disebut-sebut nggak enak gitu ya terlalu defensive atau apa gitu banyak intrik-intriknya tapi kalau soal membawa prestasi kayaknya sih jadi salah satu jaminannya si Mourinho ini dan itu aja menarik kalau kita ngeliat ada potensi ketemu Mourinho Reuni sama United nah eh itu juara tahun 2017 ya betul-betul itu juara Liga Eropa juga ya dari ini kalau Manchester United bicara Manchester United Mereka masih masih bisa ngasih ini quadruple quadruple sih secara matematis masih bisa di Inggris ya masih bisa tapi yang berat juga Inggris ya yang berat juga Inggris tapi kalau untuk piala FA dan Eropa juga Eropa udah masih sangat terbuka ya minimal treble treble mini treble mini betul-betul betul-betul siapa lagi yang mau kita bahas nih salah satu kandidat juga sih ya kayaknya mereka mengalihkan fokus sih ini ya ke Liga Eropa ini setelah mereka akan kena penalti poin tuh 15 poin disini nggak tahu apakah nanti bandingnya berhasil apa enggak gitu tapi mungkin kalau jaga-jaga bandingnya nggak berhasil mereka nggak mungkin nggak akan nolos ke sulat susah lah nge-nolos ke Liga Champion mesin depannya jalan yang lebih real itu kayaknya dengan menang lagi Eropa nah kalau menang Liga Eropa kan dapat tiket ke Liga championnya betul-betul juga juara bertahannya apalagi mereka kayaknya pengen nebus dosa nih udah bapak puluh Liga Champions nah iya singkir bener-bener menang sekali loh maka bihaifo menang satu kali doang tapi bisa selamat nih ke Liga Eropa dan lolos sampai perempat final kalau yang lain sih mungkin apa ya ya bukannya enggak hormat gitu pada mereka tapi kayaknya tim kayak Feyenoord Terus apa tadi yang Belgia sang Jilo ini tim ini punyanya Tony belum Tony belum yang punya kayaknya Brighton Oh iya jadi dia pakar ini lah betting statistik juga main poker profesional juga jadi dia merekrut pemain dengan basis statistik itu Oh jadi pemain-pemain yang nggak kita kenal lah ini yang di Saint Joula ini iya sama kayak di Brighton kan iya 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 pemain berdasarkan statistik dan performa individu akhirnya diracek jadi tim yang di bawah radar tapi akhirnya bisa kecutan Mereka promosi ke divisi utama Liga Belgia tuh tahun 2021-2022 langsung jadi runner-up Oh ini lolos kekolifikasi ke Champions musim ini tapi kalah tapi yang tersingkir di babak tiga alasar akhirnya masuk ke terlempar ke Liga Eropa dan Liga Eropa mereka bisa ngatasi tim-tim yang lebih berpengalaman kayak Braga di Oh iya 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 terus lolos kesini juga nyinkirin sesama Union Union juga berlin Union berlin Union berlin oh iya Union berlin sama Union besar Saint Joula jangan salah nyebutnya jangan jilois jangan-jangan yang nor ketahuan noraknya tapi kita kan udah bisa aja lah terus siapa lagi nih Sporting Wah Sporting yang yang nyinkirin Arsenal ya ini klub masa kecilnya Cristiano Ronaldo ini klub memang dari tahun ke tahun sih ya mirip kayak Benfica kayak FC Porto gitu ya selalu jadi kuda hitam sih dari ini udah mulai udah mulai udah mulai langsung ya di website uefa.com nih bola pertama sudah mulai kita lihat siapa nama pertama yang keluar Manchester United tentu saja langsung keluar kemudian Manchester United woi ya hahaha hahaha kemarau Manchester United ketemu Sevilla aduh ya tapi kita bilang bahaya-bahaya nih karena yang mereka langganan juara sih mereka pemiliknya kompetisi disini kalau Sevilla nih udah akan silahkan betul-betul ketiga siapa nih ini masih ini yang disini kayaknya Juventus nih udah keluar nih Juventus udah keluar Juventus udah keluar Bola supporter Juventus terlihat akan ketemu siapa Juventus tadi Manchester United Sevilla Aduh terhindar dari Manchester United Juventus padahal banyak yang ngerepin kali ya Juventus ketemu Sporting ini bertemu penakluk Arsenal Juventus lawan Sporting tapi bisa trauma juga dia kan kalah sama Benfica juga di kecamian kemarin nah iya bener-bener mereka ya betul-betul mereka enggak pernah menang lawan Benfica kalah juga dan gini ya ini kan Sporting ini klub sekotanya Benfica ini nah berikutnya Leverkusen keluar nah Leverkusen ayo ayo Senjuloa lah kasih Senjiloa lah ya masih masih pede lah kalau ketemu Senjiloas sama Sabi Alonso nih lama-lama mesinnya ini panggung bener-lama semifinal ini ada peluang semifinal Bayer Leverkusen hahaha ketemu klub Belgia klub sesama klub kuda hitam ya Senjiloa Leverkusen Union SG aja bilangnya ya enggak sih usg 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 lepers kusen lawan usg aja udah senor ya udah jelas lah ketemu siapa itu tadi yang terakhir hmm kok lupa ya Roma dong Roma Lupa sih Leon ketemu Roma eh ya lawannya iya ini bagus juga nih lawannya ini buat Roma nih penuh kemarin lolosnya Vestagol gila-gila antul lawan Sakhar 71 halo dua-dua gila Roma Mourinho ketemu Feyenoord Rotterdam wah ini menarik juga pertandingannya deh bola supporter Oke direkap yuk ilmiser ya di Manchester United ketemu Sevilla kemudian Juventus ketemu Sporting Leverkusen ketemu usg hahaha kemudian Feyenoord ketemu Roma itu perempat finalnya bola supporter nanti langsung diundi ke semifinal ya jadi siapa ketemu siapa dari pemenang para perempat final ini yang akan bertemu nanti di semifinal ini juga langsung diundi sama seperti di Drawing Liga Champion ya jadi pairingnya di semifinal kita nanti akan sudah tahu juga siapa yang nanti berstatus sebagai tuan rumah dalam tanda kutip di final ya final dimana berdiri Budapest Budapest ya semifinal ke provok final 2 Juventus berarti Juventus atau Sporting pemenang Juventus dan dan sporting ketemu ah bener langsung ketemu pemenang MU lawan Sevilla Udu ini calon finalis dari sini nih kayaknya benar kayaknya nih kemungkinan besar calon juara juga nih kayaknya dari dari sisi yang ini nih jadi semifinal yang pertama itu akan mempertemukan pemenang Laga Juventus lawan Sevilla dengan pemenang Manchester United lawan eh Manchester United dan Sevilla dengan Juventus dan Sporting ya Hai agar ya udah pasti ya ya betul nang VN versus Roma kan dia tinggal itunya aja tempatnya ya dan yang quarter final keempat yang muncul duluan tuh jadi berarti VN atau Roma yang menjadi tuan rumah duluan akan mempasikan Ayo akan menghadapi pemenang antara level Cristian lawan usb Sb ya betul finalnya berarti bisa ini MU Roma atau bisa juga derby derby Italia nanti di final Juventus sama Roma jaman dulu sering ya Juventus lawan Parma, Lazio lawan Inter jaman Ronaldo sering banget dulu Italia tuh rajanya dulu biarlah wemas sebelum jadi kismin ya kelupnya ya tahun 90-an tuh udah dah Italia mendominasi Eropa ya dan finalnya gimana Ben? yang jadi tuan rumah? finalnya final 1 berarti yang tadi ya antara Juventus Sporting atau MU Sevilla nanti akan disebut pertama di final di Budapest nanti finalnya tanggal? finalnya itu tanggal 31 Mei 21 Mei nah kalau yang itu perempat final kapan Ben? perempat final jadwalnya lig pertama 13 April dan lig kedua 20 April 13 April dengan 20 April tapi masih lama nih masih sekitar sebulan ya hampir sebulan ya dari sekarang ya kalau ngeliat ini ilmiser gimana nih peluangnya nih kita ulangi lagi ya rekap pertama Manchester United versus Sevilla Juventus versus Sporting CP Leverkusen versus USG dan Feyenoord versus Roma ya ya mudah-mudahan MU lah klub sejuta yang muat ini ya banyak banget mendukungnya ya siapapun juga UEFA juga kayaknya sih berharap MU-nya yang lalu supaya tetap menjual nih Liga Eropa tapi yang menarik juga berarti ini adalah ketiga kali berturut-turut nih MU ketemu tim Spanyol di Liga Eropa oh iya di playoff kan ketemu Barcelona oh iya menang betul menang iya bahwa Barcelona menghajar Real Betis iya sekarang Sevilla jadi di atas kertas kayaknya di atas kertas sih MU ya Eric Ten Hag tuh udah gak kalau Barcelona aja bisa menang maksaya lawan Sevilla Sevilla Real Betis juga ya iya gak MU semifinal hahaha yaudahlah kemudian kemudian Juventus Sporting kayaknya Juventus bisa menang tapi paling 1-1-1-0 bisa bisa Juventus juventus bisa 1-1-1-1 bisa bisa asal asal Anggel di Maria nya gak ini enggak macet-macet enggak macet mah bisa ini iya Leverkusen USG ya Leverkusennya kayaknya lah ya kalau gak ada kejutan sih USG udahlah kejutannya sampai sekarang aja udah perempat final udah cukup lah udah jauh Fenodroma Fenodroma ya kalau ilmester sih pasti Roma cuman Fenodroma cuman Fenodroma bahaya juga sih ini wuuu oke deh gitu aja itu tadi Bola Sumertal ya hasil drawing perempat final Liga Eropa ikuti terus ya nanti perkembangan klub-klub yang akan berlagak nanti di perempat final ini di bolaspot.com juga jangan lupa nyalain yang nonton di Youtube nyalain noteng sama subscribe ya iya jadi tau video-video aku lagi yang dibuat sama dan jangan lupain lah program t-ball nah ini kata-kata beri banyak nih ada t-ball carball bobo 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 pokoknya nantilah nantikan juga perempat bolaspot.com terima kasih boleh semangat 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 sampai ketemu lagi bolaspot.com terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like Dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter